Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pramuka Para yang terhormat Pembina Pramuka Mandua Kota Malang Yang terhormat Juri Galajem Janggala 2021 Yang terhormat Pembina Pramuka masing-masing pangkalan peserta Dan yang kami banggakan Seluruh peserta Galajem Janggala 2021 Pertama dan yang paling Paling utama Mari kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karenanya kita dapat bertemu Meskipun secara virtual Dalam acara babak penyisihan Galajem Janggala 2021 Dengan keadaan sehat walafiat Tak lupa salawat serta salam Semoga senantiasa tercurah limpahkan Kepada judulan kita Nabi Besar Muhammad Salam Warga serta para sahabatnya Semoga kita semua mendapat siap-saatnya Dan bergunduk hingga hari akhir nanti Sebelum memulai acara Bismillahirrohmanirrohim Acara yang kedua Yaitu arahan oleh penanggung jawab lembah Kepada Kak Lalang Waktu dan tempat Silahkan Baik terima kasih Kak Mirsa Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kakak-kakak Mungkin disini saya akan memberikan sedikit arahan Mengenai perlombaan pandai hari ini Sebelum itu Akan saya infokan kembali Terkait peraturan Bapak penyisian galantian 2021 Yaitu Yang pertama Peserta dilarang berkerjasama dengan peserta lainnya Yang kedua Peserta dilarang menanyakan jawaban Kepada pembina Orang tua Teman Dan lain sebagainya Yang ketiga Peserta dilarang mencari jawaban Dari pertanyaan yang diberikan Baik dengan membuka buku Browsing internet Maupun dengan cara lainnya Yang keempat Pada saat mengikuti Zoom meeting Peserta wajib untuk mengaktifkan kamera dan mikrofon Yang kelima Format penamaan Zoom Yaitu Elma peserta Underskot nama regu Underskot nama pangkalan Contoh Putri Underskot teratai Underskot menbuah kota malam Peraturan yang keenam Yaitu Format penamaan kuizis Yaitu Kode pangkalan Titik nama peserta Underskot nama regu Contoh 01.putri Underskot melatih Peraturan terakhir yaitu Apabila terbukti Melakukan kecurangan Dalam bentuk apapun Peserta akan langsung Di diskualifikasi Sedangkan Soal yang akan diujikan Sebanyak 50 soal Yang terdiri dari 10 soal pengetahuan umum 17 soal pengetahuan umum Keperamukaan 8 soal pengetahuan Bela negara Dan 15 soal Scouting skill Waktu pengerjaan Akan diberikan Waktu maksimal 33 menit Untuk soal Scouting skill Akan diberikan Waktu 1 menit Per soal Sedangkan Materi yang lainnya Akan diberikan Waktu 30 detik Untuk setiap soalnya Jadi Akan saya tekankan Kembali Waktu yang diberikan Maksimal 33 menit Setelah Panitia menetat Perlombaan Apabila semua peserta sudah selesai Sebelum Waktu 33 menit Akan kami Lanjutkan ke acara berikutnya Untuk teknis penilaian Akan tergantung Dengan ketepatan Dan kecepatan Kakak-kakak dalam menjawab soal Jika kakak-kakak Mengerjakan soal Dengan cepat dan tepat Akan memperoleh Poin tinggi Begitu juga sebaiknya Mungkin Sekian arahan Yang bisa saya sampaikan Nah Sebelum itu Kita jargon dulu yuk Mungkin kakak-kakak Ada yang ingat Apa jargon Kegiatan kita Oke Mungkin Akan saya Beritahukan kembali Apa jargon Kegiatan kita Pada hari ini Misalnya Kalau kakak bilang Janggalah 2021 Kakak-kakak Jawabnya Mudah bertindak Bangsa tergerak Oke Mungkin bisa Dionkan dulu Micnya semua Untuk kita jargon Bersama-sama Bersama-sama Yang ganteng 2021 Udah bertindak Bersama-sama Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kak Lala atas arahannya. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta bahwa akan kami adakan tambahan waktu 5 menit untuk semua peserta mempersiapkan diri sebelum lomba kami mulai. Jadi kami persilakan kepada seluruh peserta untuk bersiap-siap dan bagi yang belum memasuki link kuisis silahkan bisa masuk. Nah, untuk kakak-kakak bisa mengakses kuisis dengan kode kuisis putra yaitu 637-877, sedangkan untuk kode kuisis putri yaitu 443-209. Kami ingatkan kembali untuk format penamaan kode kuisis. Kode kuisis yaitu kode pasalan kuisis putra yaitu peserta ada sekolah penamargi. Untuk rebuk kuda hitam dan di SMP 1 bendi mungkin bisa digunakan untuk format penamaan ya? Serta terjadi kesamaan nama disini atas nama intan underscore dharma puka disini terjadi kesamaan nama ada dua di kuisisnya. Silahkan bisa dicek lagi untuk para peserta. Silahkan bisa dibuka penamaan dengukan di sini. Silahkan bisa dibuka penamaan jari. Silahkan bisa dibuka penamaan ini saja. Silahkan bisa dibuka ponне save ruang. Untuk nama Novan D. Alveraz mungkin bisa diubah format penamaannya. Kami informasikan juga atas nama Iva, juga ada yang kesamaan nama dari SMPT Ibadur Rahman. SMPT Ibaduro, maaf. SMPT Ibadur Rahman Terambahkan dalam bentuk apapun terkait dengan jaringan, device, atau apapun tidak bisa kami toleransi. Sehingga jika ada peserta yang masuk kuisis lebih dari pukul 09.00 lebih 14.00, maka akan kukur atau didiskualifikasi. SMPT Ibadur Rahman Baik, sebelum memulai lomba, kami persilakan kepada para peserta untuk berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, lomba akan kami mulai untuk waktu pengerjaan maksimal 33 menit, yaitu mulai pukul 9.14 sampai pukul 09.47. Selamat mengerjakan dan semoga sukses. Selamat mengerjakan. Selamat mengerjakan. Saya ingatkan kembali untuk peserta yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Saya ingatkan kembali untuk mengaktifkan kamera. dimohon untuk mengaktifkan kamera, dimohon untuk di-offkan. selamat mengerjakan. 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 sekali lagi, untuk yang belum mengaktifkan kamera, dimohon untuk mengaktifkan kamera. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih